Sharo, selamat sore. Apa kabar? Pastinya kalian semua sehat, bukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih yang terdekatmu pada hari ini. Kiranya kau berkata diri kami, kami ingin mendengarkan firmanmu. Kiranya firman ini selalu diperkaikan ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang berdoa kami, dan jaman anak-anakus, Kristus, Tuhan, Tuhan yang hidup. Amin. Nah, kita buka lintar-lintar yang diambil dari Yair Nia 1, ayat 5-8. Begini isi firman Tuhan. Sebelum aku membentukkan kau Yair Nia Bungu, aku telah mengenal kau. Dan sebelum membentukkan tulur dari kandungan, aku telah mengenal kau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, ala, sesungguhnya aku ini tidak pandai dengan bicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi kau harus berfirman kepadamu. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa pun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepada mu, haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyertai untuk melepaskan kau, demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, tahu bukan lagu hidup ini adalah kesempatan. Setelah kalian tahu, kita bisa menemukan bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, buka badaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Nah, di lagu yang kita menemukan tadi, bisa kita pelajari bahwa, kita ini punya kesempatan untuk hidup untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Menjadi berguna, menjadi teladan bagi orang-orang. Nah, di ayat-ayat tadi, Tuhan mengatakan kepada Yerenia, Sebelum aku membantu kau dari hal yang di bumi, aku telah mengerti kau. Sebelum kau keluar dari hal yang di bumi, aku telah menguruskan kau. Aku telah menertiakan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi Yerenia menjawab, Ah Tuhan, aku ini masih belum pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepada Yerenia, Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kukitakan kepadamu, harus engkau sampaikan. Sebab aku selalu menyertai-imu. Jadi dari ayat-ayat ini, bisa kita belajar di bawah, Tuhan selalu menyertai kita, apapun yang kita lakukan, apapun perintah Tuhan yang bisa kita jalankan. Jangan takut kepada siapapun, Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Jadi, di ayat yang ke-8 dikatakan, Jangan takut, sebab aku menyertai. Jadi dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melindungi. Jadi, Jangan takut kepada mereka. Tuhan selalu menyertai kita akan melakukan hal apapun. Dalam melakukan perintah Tuhan. Jadi, Teman-teman tahu gak bedanya berkat? Atau apa itu berkat untuk kita? Jadi, Saya jelaskan berkat itu artinya berguna. Berguna bagi orang lain. Menjadi teladan, Menjadi jantung hidup yang baik. Jadi, dalam hidup ini kita harus baik. Bisa mengamalkan hidup baik kepada teman-teman, Kepada semua orang, Kepada keluarga, Mereka pun orang umum. Jadi, Kita yang bisa tahu, Pesan untuk kepaian kita remaja, Remaja di WKB yang perlu ditakkan di kehidupan sehari-hari, Jangan menolak perintah Tuhan. Jangan takut. Sebab Tuhan selalu menyertai. Jangan takut kepada mereka. Apapun yang mereka katakan, Tetap berjuang. Jadi, Jangan jadikan kelemahan kita, Menjadi penghalang, Bagi kita menjalankan perintah Tuhan. Karena Tuhan selalu berkati. Jadi, Ini terima Tuhan yang sudah saya sampaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kita menanggalkan perintah Tuhan. Kiranya, Kau berkat kelemahan ini, Akan menjadi berkat pada kehidupan kami. Bisa menjadi berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Biar doa anak-Mu, Bilih, Anakusus Kristus, Jangan lupa untuk mencari. Amin.